Rap Monster dan Jimin BTS baru saja mengadakan siaran V-Live. Mereka membahas segala hal mulai dari kebiasaan tidur hingga perkalian masa lalu yang terjadi di antara para member BTS. Semuanya berawal ketika RM dan Jimin membahas kegiatan santai mereka. Selama tur konser, Jimin bermain game komputer dengan J-Hope di waktu luangnya. Meskipun mereka berdua pemain yang buruk, mereka tidak bertengkar tentang hal itu. Namun berbeda ceritanya ketika Jimin dan Jin yang bermain game. Jimin menceritakan bahwa dirinya sering bertengkar dengan Jin karena game. Jimin mengatakan pertengkarannya dengan Jin sangat kekanakan-kanakan. RM berkomentar bahwa itu wajar karena mereka adalah manusia. Jimin kemudian menceritakan pertengkaran hebatnya dengan Jin yang berlangsung sekitar setengah jam. Jimin dan Jin saling menyebut satu sama lain merupakan pemain yang buruk dan keduanya tidak menyukai ketika disebut sebagai pemain yang buruk sehingga terjadi cekcok. Jimin mengatakan bahwa ia dan Jin akhirnya mencapai titik di mana mereka menyadari betapa konyolnya argumen itu dan saling meminta maaf. Jimin berkata bahwa saat itu J-Hope datang dan bertanya kenapa mereka bertengkar hanya karena masalah sepele. Menurut RM mereka tidak pernah bertengkar akhir-akhir ini. Bahkan ketika bertengkar mereka akhirnya berbaikan secara damai. Di masa lalu argumen akan membuat mereka berkumpul untuk membahasnya, tapi segalanya telah berubah. RM dan Jimin mengatakan jika ada member yang bertengkar, mereka akan melesaikan masalah sendiri dan memberitahu yang lain ketika sudah berdamai. Perkelahian antar member juga tidak begitu berapi-api lagi. Sementara itu, BTS baru saja merambungkan konser Speak Yourself di Stadion Stade de France Paris hari pertama. Mereka akan menggelar konser hari kedua pada 8 Juni 2019. Sampai jumpa di video selanjutnya.